Halo balik lagi Dato Didak, kali ini gue mau mereview sebuah mobil Pajero Sport ini mungkin kalian mau dijual juga dia ini Pajero Sport tipe Dakar 2011 4x4 ini Pajero Sport pertama-tama keluar lah versi Dakar 4x4 pertama-tama kita dari depannya dulu nih, depannya dari headlamp ya, headlampnya perbedaannya apa yang pertama dia sudah proyektor lalu dia karena Dakar dia juga sudah ada washer disini nih ini asli ya, bukan dummy nah lampunya juga sudah HID lalu grillnya sendiri modelnya yang honeycomb, jadi bukan tipe yang karena tipe teratas dia kayak gini ya, kalau yang lainnya kan bergaris itu perbedaan di depannya tipe Dakar, kita lihat ke mesinnya yuk mesinnya juga kan ada perbedaan nih kan dia ini turbo juga nih diesel, nah ini dia mesinnya di ID, common rail dia ini mesinnya sendiri 2500 cc 175 hp dan 350an newton meter dia ini turbo nya ada di atas nih disini perbedaan tipe Dakar dengan tipe yang exit atau glx yang 4x4 nya turbo yang lainnya itu di bawah kalau yang Dakar di atas dan dia itu sudah otomatis nozzle nya maksudnya vakum nya juga sudah otomatis kayak gitu sih lalu dia juga udah ABS-EBD yang lengkap seperti biasa mesin cukup berat tertutup aja dulu oke kita ke samping nah sampingnya ini velg nya ini dibalur sama ban 265 70 R17 kalau kalian mungkin notice velg ini itu mirip sama atau sama dengan yang tipe exit ya karena tipe Dakar pertama memang velg nya masih sama ini velg nya asli cuma di stickerin aja lalu ini ada logo di ID high power ini sebenarnya VGT lah kalau yang terakhirnya jadi sebenarnya mesin sama aja cuma sebutan dulu tuh udah high power spion, elektrik otoritrek ini ada telang air roof rail dia masih colok kunci biasa ya ini handle nya chrome footstep nya asli memang ini bawaannya seperti itu kita lihat ke belakang dia tipe Dakar juga jadi dia udah keempatnya cakram semua penggerak belakang kita lihat ke belakang sini udah ada spoiler belakang washer kesini ini ada defogger belakang handle pembuka ada disini ini dia pembedanya nih Dakar 4x4 Fajero Sport semua lampu LED eh masih halogen maksudnya eh zaman itu belum ada LED di kiri sih normal aja seperti yang di kanan gak ada perbedaan kita sambil lihat ke dalam karena di interiornya itu ada perbedaan dengan tipe-tipe di bawahnya kita pertama sebelum interior lihat dulu si pintunya nih ya jadi door trim pintunya ini dia ada lapisan kayu kayak gini dan ada soft touch di sisi pintunya kayak gini power window 4x4 nya dia auto down tapi auto up nya dia gak auto up ya jadi bersabar kalau pas auto up harus ditahan kalau mau naikin kacanya twitter di bawah ini speaker door pocket sama ada cup holder kecil yang bikin dia rada spesial perbedaan sama 4 toner tuh ada lampu disini ya tapi ini udah diganti buah lampu warna merah supaya kalau malem dia lebih kelihatan gitu kalau pintu dibuka sebelum masuk ke dalam kita lihat sini bentar nih karena tadi dia tipe Dakar dia itu punya washer kan nah washer itu tombol disini nih ini bisa ditekan nih kalau ditekan dia washernya keluar tapi untuk ditekan dia lampunya posisi on dulu baru bisa berfungsi sekilas mungkin kalian lihat ya ini interiornya merah karena tipe Dakar warnanya kemarunan kayak gini oke kita masuk ke dalam yuk nah sekarang udah di dalam interiornya Pajero Sport ini ya jadi yang notice dari 4x4 pertama kali adalah di speedometer speedometernya tuh ada gambar pinjam deh gambar roda posisi rodanya yang on apa aja nih nah ini kan menandakan dia baru on yang dua belakang kalau 4x4 nya diaktifin dia hijau semua seperti itulah jadi dia pertama beda disitu dan kedua bedanya ada di pedal shift karena dia tipe Dakar dia pakai pedal shift disini so far itu lalu kita lihat ke atas dikit ya dari atas nih biar gak lewat ini sun visor ada kacanya ya kiri kanan ada kaca tapi gak ada lampunya ini buat naruh kacamata lampu kabin kita bisa nyanyi di kanannya juga spion tengah model yang day and night kayak gitu terus yang ada perbedaan disini ada gini jadi head unit ini aslinya kan single din di atas ini adalah apa namanya ini ya indikator lah full economy dan lain-lainnya gitu ya MID nya nah dan ini tuh tadi di atas nah ini karena mau dipasang yang model double din nah karena dipasang double din jadi dipindahkan lah ke bawah tapi tetep rapi sih kayak gini tidak mengganggu lah seperti itu jadi AC sendiri dia juga sudah lengkap ya arah semburannya dia sudah ada di apa heater juga AC lengkap terus bawah udah setir setirnya sendiri setirnya sendiri hanya tilt aja gak ada telescopic tapi buat saya yang tingginya 178 cm pernah nyobain Fortuner yang 2 KD posisi mengumuni buat saya jauh lebih enak karena dia ini bisa sangat mundur dan posisi tangan tuh gak terlalu jauh tapi kayaknya untuk yang tingginya di bawah mungkin agak kesusahan untuk sebuah mobil ini karena dia 4x4 dia juga sudah ada ini kan 4x4 nya transmisinya Matic ini ada ruang penyimpanan kecil seperti itu ini ada cup holder tempat coin ada handrest handrest nya itu dia ada 2 titik nih nah 2 pembuka yang kecil sama yang gedenya lengkap kan sebenarnya itu sih interior untuk sunroofnya sendiri dia ini gak ada sunroof yang tipe ini tipe awal soalnya jadi positifnya adalah headroom itu lebih lega lah jauh karena dia gak ada sunroof jadi otomatis dia jadi lebih lega gitu perawatan juga jadi lebih gampang karena kan gak ada sunroof gak ada indikasi akan ada bocor-bocor apalagi mobilnya udah masuk 12 tahun jadi gak ada insiden-insiden yang kayak gitulah yang gak perlu interior tadi udah dimention bahwa warnanya marun semua memang agak kaget awalnya liat warna marun tapi ya karena ngeliat ini emang spesial dakar kayak gini yaudah joknya enak kulit kondisinya juga bagus rapih kita liat laci laci cukup gede itu ya dia gak softening tapi gede depan sih itu kurang lebih ini seatbelt bisa di adjust ya ketinggiannya airbag cuman dua udah lighter disini doang nih sama ada nyalain AC belakang AC nya gak ada yang di atap sini ya dia adanya cuman di depan sama di paling belakang kursi nomor tiga jadi emang buat penumpang tengah di atas ini gak ada kalau di mobil ini itu sih kurang lebih di bagian pengemudinya dia lengkap ya ada petinggian kursi rekline enak posisi mengumudi enak nih mobil ini kita liat ke kursi tengah yuk dan kita akan coba juga kursi belakangnya untuk orang setinggi saya nah sekarang udah di tengah nih interiornya Pajero Sport yang dakar itu jadi memang depan ini posisi mengumudi saya ya cukup mundur gitu ya bisa dibilang dia masih lega posisinya emang lebih tinggi daripada depannya sehingga kalau kalian duduk disini tuh kalian masih bisa melihat ke depan dengan enak gitu gak ketutupan sama yang namanya headrest headrest kalau disini gak ketutupan jadi kalian masih bisa lihat depan lega jadi kesan luasnya itu lebih dapet di mobil ini tinggi posisinya enak nah suspensinya juga dia nyaman disini nih karena memang tipikal Pajero itu lebih empuk daripada Fortuner yang tipe G gitu ya kalau menurut saya dan dia lebih nyaman jadinya kalau dipakai jarak jauh lebih nyaman dapet apa di kursi tengah ini bisa dibilang kita dapet ini ya sandaran tangan gak usah dibuka lah susah jok bisa direkline ke belakang tapi memang kekurangannya dia gak bisa di maju mundurin dia stuck posisinya fix kayak gini dapet handle dan tapi kelemahan kedua dia karena gak ada AC di tengah ini juga lega ya headroom cuman gak ada AC otomatis kita hanya dari depan aja tapi karena mungkin posisi penumpangnya di belakang ini cukup tinggi kayaknya kebagian AC dari depannya lumayan kesentor kayak gitu sih untuk door trimnya sendiri sama di kiri sama di kanan ya kalian dapetnya handle pintu ada chrome nya ada cup holder door pocket polo windows speaker sama ada itu kan ada indikator lampu ini adalah kelebihannya disitu jadi kalau kalian buka pintu malam hari belakang kalian tuh bisa melihat kalau pintunya lagi dibuka ini kursi tengahnya kayak gini untuk tiga orang tapi yang ketiga emang gak ada sandaran kepalanya ya dan gak ada AC disini juga atau asbak atau apa gak ada disini polos itu sih kita coba lihat ke kursi belakang yuk nah kita cara ke belakang gimana ya di handle disini ini one touch stumble karena Fortuner yang seangkatan ini itu harus gak one touch stumble dua kali kalau dia sekali aja turun ke bawah langsung ke atas tapi kan tadi ya karena dia itu fix kursinya jadi belakang ini pasti juga udah fix kita coba orang setinggi gue kayak apa di belakang oke kita balikin nih kursinya ke atas waduh nih kalau kalian ngelipat nih pertama ya dia kayak gini nih yang kursi posisi duduknya ini kedepanin dulu kayak gini baru dirubahin jadi bagasi lega nih bisa dibilang rata kalau kalian gak aktifin kursi belakangnya kan kalau kayak Fortuner kamu kan ke sini kan biasanya kalau dia bisa jadi rata lantai kayak gini nah selain itu dia ini gak cuma gini doang kalau mau butuh lebih lega lagi setelah kalian majuin kursi ini ke depan itu bisa diginiin nah lega banget jadinya ini gak ada nih di Fortuner kayak gini ini kelebihannya sih kayak gini jadi bagus dia pengolahan kursinya rasa berkendara eh rasa berkendara rasa duduk di belakang itu headroomnya sih cukup ya ngepas lah ini kan bisa ditinggikan ya kepala cuman kalau sempit kalau udah segini sih ya cukup tegak aja tapi untuk sempit sih enggak cuman pegel mungkin iya kalau jedak jauh kalau setinggi saya karena ini lumayan nih gak bertapak kakinya jadi naik kayak gini tapi kalau pendek-pendek cuma satu setengah jam maksimal masih oke kita dapet AC disini hanya satu sisi ya liat gak sisi kiri gak ada kanan doang cup holder sekaligus untuk sandaran tangan disini juga tangan bisa bersandar lah lumayan jadi gak polos banget ini dapet seatbelt tiga titik handle retract kepala mirip dikit ada lampu juga di belakang nih enak jadi penenangannya ya luar biasa mobil ini sih buat aku ini sih dia bisa dimajuin kayak gini jadi dia bisa super lega kalau kalian bawa barang atau pindahan enak banget nih oke sekarang kita lihat ke bagasinya dulu nah ini dia belakangnya si Pajero Sport Dakar jadi kalau kalian lihat ya kalau ada kursinya berfungsi kayak gini ruang bagasi kurang lebih seperti ini kelihatan gak dari samping tidak terlalu lega ya jadi bisa koper tapi karena dia ini mundur posisinya kan jadi terbatas sebetulnya nah cuman tadi yang aku sampaikan juga bahwa ketika kursinya ini rebah depan juga bisa rebahin dia bisa luas nih kayak gini bisa dibilang rata lantai gitu dia ada naikan sedikit disini ini ada ruang penyimpanan kecil ya buat toolkit akses ke ban serep ini juga ada nih bisa dibuka sedikit tuh buat ruang penyimpanan rahasia lah kayak gitu nah bagaimana kursi ini bisa cara meriklinnya tuh gini ini tarik dulu nih nafas tarik nih bisa disambut dari sini nih untuk majuin dia nah maju dia ke depan baru ini kemudian ditarik dari sini dia ke depan begini kayak gitu untuk bikin dia rata praktis cukup praktis cukup enak dan dia emang kelemahannya disini doang sih menyempit ya karena ini ada bannya cuman dia cukup lega lah cukup pintar bentuk pelipatannya kalau kalian ini mau ninggin lagi ini ada PR nih kalian gak bisa ada disini agak susah karena ini kan kita naikin dari sini nih jauh nih itu wah coba sih waktu ke depan nih gak mungkin bisa kita raih kayak gitulah kurang lebih bagasinya cukup lega bisa rata lantai enak sih so far mobil ini tiga baris jok pemudi ketiganya juga masih lumayan enak jadi kayak gitulah kursinya nah ini juga ada lighter di belakang dia emang konsepnya rata lantai ya jadi ini penutup penutup kursi belakangnya nih di aplik ke depan gitu disini nih ini nih ini disini bisa ke depan kayak gitu ini juga dibikin naik kan supaya bisa rata ada sonar ya parkir tadi lupa nggilang nih 4 titik lampu mundur di bawah itulah kurang lebih kita coba mobilnya dan nanti kita ke kesimpulan mobil ini kita coba 4x4 nih ya nah ini dari dulu kita maju dikit tekan maju ini lagi itu 4H oke segini cukup atau mau ngasal lagi nah abis itu baju dikit nah itu udah jadi ada on tuh tekan gak dia tadi kredip-kredip terus sekarang dia udah nyala semua nih jadi kalau kita ke D ini lebih berat terasa tuh jadi tidak ada lag terlalu jauh gitu ya bagus ini ya normal terus kita ke atas ini nah udah itu itu 4 4H yang lokar 4H lokar dia ini loading ya iya sebelah maju sebelah maju nanti dia tungguin normal pancing dulu tuh dia udah engage nah abis itu di tekan 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 atas ya atas iya nah itu udah low ini low nih berat semua berat terasa tuh berat seperti itu jadi ini bisa dibilang normal semua untuk 4x4 ya kita terang-terang ya kebawah nah udah off dia off itu masih nge-blink nge-blink artinya dia masih loading kan untuk release nya kita jalan gak apa-apa kan ambil jalan gak apa-apa jadi cepat posisi mengemudi mobil ini enak visibilitasnya bagus posisi mengemudi juga cukup tinggi dan ini bisa ditinggikan lagi handroomnya juga agak jadi daripada 4tura aku sih lebih enak posisi mengemudi mobil ini ya untuk tinggi saya yang 178 cm kaki ada terhadap panjang dia juga sudah melengkapi model shift tadi udah dibilang jadi emang ada pedal shift yang ada tipe dakar terus secara sudut pandang ya mengemudi visibilitas ke depan juga enak kaca tengah besar spior besar kalian bisa langsung merasakan mobil itu kalian bisa pegang lah dengan waktu ya tidak terlalu lama walaupun sebenarnya dia saiznya besar gitu suspensi ini lebih empuk daripada 4tuner emang iya terus tadi kita juga sudah coba 4x4 nya nyaman lah untuk jarak jauh ini enak ya dan tadi karena dia 4x4 kalian juga bisa baik mau offroad bisa bawa keluarga bisa camping bisa semua bisa nyaman pakai mobil ini ya hargain mobil ini juga cukup affordable di buah 300 juta udah bisa dapat mobil yang udah selengkap kayak gini diesel 4x4 oke kita masuk ke kesimpulan mobil ini jadi apa sih yang menarik dari pajaro dakar 2011 yang kita lagi jual ini pertama-tama kalian kalau cari mobil mau paket lengkap nih 4x4 bisa kalian berlumpur bisa ajak keluarga bisa karena dia 7 seater terus mau bikin mobil ini juga nyaman juga dia karena suspensi nyaman juga dapat disini inilah jawaban yang saat ini paling affordable secara harga karena 4x4 sekarang rata-rata tuh udah di atas 300 juta dan ini kita buka harga di 290 juta kalian sudah dapat mobil kayak gini memang usianya sudah masuk belasan tahun nih 12 tahun cuman memang kita sudah melakukan perbaikan cukup banyak di mobil ini aku punya listnya nih yang pertama nozzle mobil ini udah baru 4 pieces denso oli semua baru dari mesin transmisi gardan depan belakang semua baru seal-seal transmisi juga sudah diganti baru gak ada yang rembes mesin kering extra fan nya juga baru transfer case oli baru normal juga si 4x4 nya gak ada nyangkut-nyangkut timing belt baru kalau di AC magnetic clutch nya juga baru jadi mobil ini bisa dibilang tinggal dipakai aja udah enak udah nyaman lah estimasi perbaikan sendiri yang udah kita lakuin itu di mobil ini sekitar 30 jutaan dan kita punya lengkap bon nya jadi bisa dibilang bener-bener kalian tinggal pakai nih mobil pajak juga panjang mobil ini plat bandung perorangan milik pertama ngopil juga dan dia pajaknya sekitar 4,9 juta per tahun itu kurang lebih mobil ini jadi kalau aku sih nyari 4x4 kita bisa main lumpur bisa ajak keluarga bisa tapi untuk liburan camping bisa ini jawabannya ini lah mobil ini karena di pesaingnya Mitsubishi kayak Toyota kalian tahu harganya 300 dan kalau kayak merek Ford mungkin ada yang masih belum terlalu teras karena ini brand Jepang on the real juga masih melimpah itu aja kurang lebih di mobil ini untuk nomor yang bisa dibungi kalau kalian tertarik sama mobil ini aku taruh di deskripsi di bawah itu aja kali video kali ini ya terima kasih sudah nonton sampai kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya dah dah